. Demi naik ke puncak klasemen, Yabes Rony bertekad kuat bawa Bali United raih kemenangan. Pemain sayap Bali United, Yabes Rony bertekad untuk selalu membawa serdadu tridatu menang dalam setiap laga agar bisa naik ke klasemen atas Liga 1 2022 hingga 2023. Saat ini Bali United masih duduk manis di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga 1 dengan mengemas 6 poin. Peringkat ini didapatkan Bali United dari hasil meraih 2 kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Tim berjulukan serdadu tridatu itu meraih kemenangan atas Persija, 1-0, dan kontrarans Nusantara FC, 3-2. Kemudian untuk kekalahan didapatkan Bali United saat menghadapi PSM Makassar, 0-2, dan yang teranyar kalah dari Arema FC, 1-2. Melihat hasil ini tentu saja semua pemain Bali United bertekad bangkit demi menuju puncak klasemen Liga 1. Apalagi mereka bermain sebagai juara bertahan di Liga 1 ini. Tentu saja tim asal Pulau Dewata itu diharapkan bisa bangkit dan bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir Bali United justru lebih banyak disorot karena kurang memuaskan. Oleh karena itu, Yabesroni pun bertekad membawa tim agar lebih baik lagi. Ya, semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Ujar Yabesroni sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi klub, Rabu, 16 Agustus 2022. Demi membawa tim lebih baik lagi, Yabesroni pun bertekad untuk bekerja keras lagi. Ia juga mengaku akan memperbaiki kekurangan demi kekurangan. Pemain bernomor punggung sebelas itu bertekad membawa tim lebih baik lagi ke depannya. Untuk itu, ia siap berjuang bersama rekan-rekannya agar Bali United bisa berbicara banyak ke depannya. Apalagi tim pelatih juga telah memberi bahan evaluasi, tentu saja Yabes bertekad terus memperbaiki kekurangannya. Perlahan sudah mulai ketemu sentuhan dan masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki, ucapnya. Ia pun ingin bisa memberi kemenangan untuk Bali United dalam laga pekan depan yakni lawan Barito Putra. Bali United akan bertandang ke Banjarmasin untuk menghadapi Barito Putra pada Kamis, 18 Agustus 2022. Yabesroni bertekad membawa Bali United mengamankan 3 poin penuh dari Barito Putra nantinya. Setelah menelan kekalahan di laga kandang, tentu saja tim asuhan Stefano Cugura itu ingin bisa mengamankan 3 poin penuh dari laga tandang. Perihal laga selanjutnya, saya pribadi siap untuk berikan yang terbaik dan berjuang dengan keras untuk mendapat hasil di laga W ini, kata Yabes. Semoga bisa memberikan 2 kemenangan untuk tim, tuturnya. Saat ini, Yabesroni pun mengaku terus bekerja keras untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!